Intro Nah warga, soal bagaimana kampung ini menjadi sangat aman adalah peran dari seluruh warga, benarkah? Intro Kita sudah di segmen terakhir, tapi kita bukan berarti terakhir kemudian tidak ada obrolan yang luar biasa Sebelum saya ngobrol dengan beliau, Pak ini Ibu-ibu, iya lagi pas jaga siang Katanya kalau bapak-bapak itu kan pagi sampai sore nyambut gawe, golek duit gitu ya Tapi yang jadi petugas untuk menjaga lingkungan justru yang ngayu-ayu gitu ya Bapak ngomong-nobohnya paling ngutang-ngutang kan, hahaha Assalamualaikum Waalaikumsalam Waduh, hmmm bahasa apa? Bahasa cara Agustusan Bahasa cara Agustusan Lomba ibu-ibu tak? Lomba ibu-ibu Luar biasa ya Ibu bapak Ibu bapak, bapak ada lomba apa? Masak nasi goreng Luar biasa Masak nasi goreng Pasti ruwet Apa lagi bu lombanya bapak-bapak? Memindahkan air Memindahkan air Lomba banyak, rumah sama bapak Tes kekompakan berarti Menyusun kardus Menyusun kardus Bu, saya mau tanya soal sis kamling kemarin kan juara satu ya Itu lombanya tingkatnya sudah Jawa Timur Provinsi Jawa Timur Ibu-ibu katanya kalau siang yang justru jaga kampung ya bu Jaga wilayah ya Bener gak? Jaganya kayak gimana bu emang? Siapa yang mau jawab ini? Ayo bu Ini yang tugas jaga Nah iya bu, ibu itu diambil kamera jangan memunggungi bu Biar kelihatan cakepnya bu Aduh, nah siapa yang mau jawab? Monggo, siapa yang mau jawab? Yang mewakili, yang mewakili Monggo, siapa? Ibu? Ibu, asmanibun? Ibu Retno Ibu Retno Siang itu kan potensinya sangat kalau di Sidoarjo rawan ya Iya Karena justru siang itu biasanya titik rawan jam-jam segini Ini menjadi jam-jam yang sangat krusial untuk sebuah wilayah Sampai bisa juara satu berarti luar biasa Resepnya apa ibu-ibu untuk jaga ini? Apakah juga harus di luar begini Atau justru aktif untuk melihat bagaimana anak-anak yang sedang bermain di luar Sering-sering tengok wilayah, kayak apa sih ibu? Kekompakan ya Jadi kalau kita jaga yang di pos itu memang tidak dari pagi sampai sore Tapi kita jadwal dari jam 10 sampai jam 1 Oke Itu secara bergiliran setiap kali jaga tiga orang Selain di luar jam itu kita bisa pantau lingkungan dari CCTV yang ada di HP kita masing-masing Dari situ kita bisa kirim-kirim informasi ya Seperti itu Jadi kekompakan seluruh warga intinya Dan itu sudah sadar satu sama lain siapa wayai Jogo Sopo wayai ini sudah tahu ya bu ya Untuk jadwal jaga memang dijadwalkan Tapi kan ada yang kerja ibu-ibu Jadi fleksibel Bisa tukar dengan yang ada di rumah Ngeri pantes juara satu ya Luar biasa Saya mau izin saya mau lanjut ke posnya dulu ya bu Penghargaannya waaake Selama dilanjutkan rembukan Usul anu bu Suruh masak yang lain jangan nasi goreng bu Kok ngon gawe apa sih luwe ruwet nguna bu Itu kayaknya lebih susah Mas Ini ibu-ibu sudah mengiakan soal jaga siang Begitu ya Mereka sudah ada jadwal Tapi fleksibel Hebat ya Yang di jawab pertama adalah justru soal kekompakan Berarti betul-betul sudah terpupuk dengan sangat luar biasa Di pintu masuk Itu sudah kita disambut oleh pos Namanya pos Kamping Teluk Likur Justru ini yang waktu dijuri Ini menjadi yang paling terbaik Seprovisi Jawa Timur Kenapa? Kalau boleh kita lihat sini Perlengkapan ini sudah jelas Ini kalau mesti hujan Bener ya mas ya? Ini safety boot Kemudian ini adalah Kentongan Kalau terjadi apa-apa termasuk Ini bukan pelengkap saja sebetulnya Karena fungsinya juga ada Ini Pentongan ini Pentungan ini dipakai untuk Kalau terjadi sesuatu Tidak dingin kan Kemadam kebakaran Seandainya tradisional Di dalam ini juga luar biasa ini Warehouse Ada baterai Macam-macam Tengok-tengok Adalah Berkol Senter berkol rompi Untuk Ini Masuk alat pemadam api ringan Jadi tradisional ada Kemudian Jenis apar terbaru Lengkap di sini CCTV Undead monitoring Meskipun Sebenarnya sudah Bisa digunakan Melalui ponsel masing-masing Begitu ya Sini warga Itu juga ada Apa itu namanya Megapone Ht Dan ini adalah Deretan Piala-piala Hasil dari Seluruh kejuaraan Yang pernah di Ikuti oleh Wilayah RT 23 Sekali lagi Lomba adalah bonus Betul ya mas ya? Betul Tantangannya adalah Setelahnya Semangat ini Ini kan sebenarnya Bukan tujuan akhir Ini yang sudah sering Kita lakukan Semua perlombaan Kita ikuti semua Lomba hidroponik Lomba lingkungan Lomba asuhan mandiri Lomba apa pun Kita ikuti Bukan tujuannya Bukan untuk mencari juara Tapi meningkatkan kemampuan kita Melengkapi Keterbatasan kita Kita jadi tahu Apa yang kita lengkapi Dan Alhamdulillah Ini menjadi semangat Bagi warga Jadi tidak hanya ketika lomba Tapi bagaimana Bisa terus Secara konten Dan ini memang Yang di warga kami Sudah semua mendukung Kompak Side efeknya luar biasa warga ya Yang saya masuk disini Side efeknya adalah Lomba Itu menambah informasi Bagi masing-masing individu Pengetahuan Bagi mereka Soal misalnya Ada yang kena debam berdarah Apa yang harus kami lakukan pertama Kemudian jika ada Sampah menumpuk Yang bisa di Apa namanya Ditimbang Ditimbang Yang dipilah Seperti apa mereka tahu Diolah Termasuk bagaimana Mengingatkan Jika memang Ada yang memiliki Aktivitas mencurigakan Karena Bebas narkoba Juga wilayah ini Kemudian juga Secara komunikasi Terjalin dengan baik Itu Dikolerasikan kepada Keamanan wilayah Sampai akhirnya membawa Wilayah ini menjadi Selain bebas narkoba Sadar dengan Kebersihan lingkungan Menjadi kampung yang Aman dan nyaman Untuk anak-anak Termasuk Juara siskampling Ini luar biasa Memang ada yang penting lagi mas Jadi Disini itu Kita hampir Tahun lalu ya 2018 Kami kurang lebih Sudah kedatangan Sekitar 760 Tamu Tamu Mereka disini memang Pertama untuk melihat Langsung Karena disini Jadikan role model Jadi mereka belajar Lebih suka Langsung datang Melihat langsung role model Pengelolaan sampah Jadi bagaimana Sampah itu dipilah Kemudian diolah Mereka langsung praktek disini Ini yang Terjadi di tahun 2018 Dan tahun 2019 Sampai bulan Juni kemarin Kita sudah mencapai 800 orang Kesel loh keluarga Nah Kalo Itu jadi beban Sampai Itu dia Jadi beban Pancinganku maut Gak kepancing Tapi won't Tapi karena dilakukan Dengan suka cita Dan riang Akhirnya ya Semakin banyak tamu Semakin Semakin seneng Prinsipnya Makanya disini pun gini Sempat dari beberapa pihak Menyampaikan Loh Kenapa gak ditarik Uang Orang kesini Ditarik uang Loh Disini adalah edukasi Ketika orang datang kesini Berarti dia sudah punya niat Sudah punya upaya Punya effort Untuk datang kesini Kenapa mereka harus ditarik Mereka belajar Semakin banyak yang Tahu tentang seperti ini Tentang kebersihan seperti ini Mereka menerapkan akan semakin bagus Betul Prinsipnya adalah Bagaimana kita Berbagai ilmu juga Hal-hal yang seperti ini Tempat lain Itu tujuan kami Bukan untuk mencari uang Sebelum cloning Nanti kita teruskan sedikit Yang pasti Itu bisa menambah Income juga untuk Ibu-ibu yang mungkin Punya produk-produk Kerajinan sampah Atau mungkin UKM-UKM kecil yang lain Bisa dimaksimalkan disitu Bukan Meminta iuran Atau meminta apa ya Misalnya Mau belajar ya Kita tarik ada dana sekian Untuk pemaksimalan Pengelola lingkungan Tapi tidak Itu yang membuat Wilayah ini tetap Didatengin tamu sampai hari ini Respon dari pemerintah Terakhir Seperti apa ini mas Ya untuk lingkungan masih Belum Belum Begitu signifikan gitu ya Memang harapan kami adalah Kami jangan maju sendiri Artinya Kami berharap lingkungan Disitar kami juga Tertular Cuman kami Kemampuan kami kan terbatas Ketua RT Mos Arif Merono-merini 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 Harus ada Pemerintah dukungan dan pemerintah Untuk bagi anda menggerakkan Karena yang menggerakkan harusnya Pemerintah Kami gak punya upaya Kami bilang Kamu siapa Perintah-perintah gitu Kami gak bisa Menyampaikan yang lain Tapi prinsipnya kami support Kami juga support Terhadap siapapun yang Belajar Itu dari luar kota Malah banyak belajar kesini Dari Bali Lamongan itu kesini Surabaya ada kesini juga Betul Nah ini Kami berharap ini adalah Bisa juga dilakukan Di Sidoarjo sendiri Jangan sampai lu Luar Malaka sini Untuk mengaplikasikan Nah ini menjadi sebuah Sinyal begitu ya Dari kami berdua Untuk Pemerintah wilayah Kabupaten Sidoarjo Khususnya Main-main kesini Coba ngobrol Dengan warga disini Untuk tahu Seperti apa sih Prosesnya Bisa gak ditularkan Ke wilayah-wilayah yang lain Karena Jika bukan hanya satu saja Yang melakukan hal seperti ini Saya meyakini Kabupaten Sidoarjo Lebih berwarna Pasti ya Terima kasih Saya sudah boleh dijenkan bermain Mengunjungi silaturahmi yang luar biasa Kapan-kapan saya main lagi Kalau ada acara Karena saya meyakini nanti Menang lagi nih Di level nasional Amin Amin Kita ketemu lagi di episode yang lain Salamnya kita begini Jempolnya Dua Karena programnya Dua Jempol Kita berdoa pamit Salam Dua Jempol Salam Salam Mungkin memang butuh sapaan hangat dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo Agar wilayah lain juga bisa mengikuti Dua Jempol Dua Jempol Dua Jempol Menang lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton